Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue Fitra Biasanya orang pada Manggila Om Bratz Jadi kita mau Ngebahas sedikit motor Yang spesial dari BMW Spesial kenapa? Karena coba liatnya Nah jadi gue punya 3 kunci BMW yang berbeda Kalian bisa nampak gak? Masih-masih kunci ini buat motor yang mana? Atau pantasnya buat motor yang mana? Gue lepas dulu kali ya Mas Kira biar ngomong enak Nah Jadi hari ini mungkin gue gak bakal ngebahas detail Per masing-masing motor ini Speknya seperti apa Terus Kondisinya seperti apa Kita sekarang lebih ngebahas soal Tipe-tipe apa sih Dari 3 motor ini Dan riding experience-nya seperti apa Dari pengalaman gue ya Jadi Yang pertama-tama Ini Motor yang baru banget masuk di Moto Bratz Sedap Ini kuncinya Nah kebetulan Motor baru ini sudah kiles Ini kunci buat R19 nih Dan ini Kunci buat GS Cuak dulu ya R19 Nah Kita Kita lihat dulu nih motor ini Motor ini Sebenernya motor naked Sport naked lah Namanya BMW F900R 2020 Kalau gak salah Kita dapet unit ini bener-bener Almost like new Ordernya masih 300 perak Jadi Harusnya kondisinya masih kayak baru lah Dan kelengkapannya juga udah lumayan ajib Dapet kenapa Spot aftermarket Aftermarket GPR Terus udah ada pake crash bar Dan macem-macem lah Kita gak bakal detail disitu Tapi yang mau gue sampaikan adalah Kita lesin hidup Sedikit Dashboardnya nih Aduh Kita lihat Ini kiles ya Full TFT Ini cakep By the way Ini udah sama kayak yang BMW S1000RR yang paling baru Low fuel Nah Bener-bener udah full TFT Layarnya juga Sudah berwarna Dan Indah banget Dia sudah ada dialnya seperti ini Ini udah kayak GS Ini gunanya buat apa sih Dia buat ganti-ganti menu Kita test sekalian ya Ini juga Gue baru pertama kali banget sih Memegang di motor Jadi kita cek dulu Nah Kita lihat Ini ada Traction control Kalau ini Dia Tampilannya Buat yang Biasanya buat Buat racing Perpost lah Buat Di track Kita cek lagi ya Nah ini ada lap timernya kan Ini dia Telepon Ini kayaknya buat hape Buat konek hape dulu deh Tapi kita belum konek hape Kita cek telepon juga Nah ini buat settingnya Ini tuh kalau gak salah Pencetnya gimana ya Oh ditahan Kalau gak salah Pencet menu ya Oh iya bener Bener Nah Nah disini keliatan semua tuh settingannya tuh Display information Reset all Connection Set setting Oke kita gak bakal lama disini Kita bahas yang Ini kita bakal dikasih beberapa Instrumen yang lengkap banget sih Dari temperatur Dari TPMS Terus ada Voltase dari aki sendiri Lalu ada View range Kalau gak salah ini Gitu Ini juga Ini kayaknya Temperatur Ini yang air temperatur Yang luar Message ini kayaknya Yang gara-gara Ada Untuk Cloud fuel Ini dia kasih tau Ini odonya nih Odonya masih gini Itu Jadi kita baik lagi Nah ini masih bisa nih ternyata Jernya udah berapa Brakenya nih Brakenya Kita kata ceritanya Brakenya maksudnya apa Current tripnya segini Untuk total Odonya masih 400 kan Range nya Speed average nya segini Konsumsi nya 38 km per liter Irit juga ya Iya Gila Cuma kayaknya ini Gara-gara masih 300 kg Mungkin kebanyakan Jalan-jalan santai Trip computer Fire pressure TPMS tadi Ini service Precurement Nanti Dia bakal nyuruh service Di May Tapi tadi yang beli motornya Bakal kita servicein ulang dulu Aman Nah ini yang tadi message nya kan Low fuel Gitu Kita baik lagi Nah ini untuk Nah ini kita masih cari-cari nih Gimana cari ini Salah Bawa bisa gak? Gimana caranya ya dok? Apa? Ini Masuk mode ini Jadi itu ke menu lagi Ini Di bawah Ini yang sport tadi ya Ini buat sport yang track Gitu Gitu bos Oke gue nya yang bego Nah Abis itu yang menarik adalah Dia tuh ada settingan untuk Suspensi Jadi Motor naked ini Motor naked ini ya Gue ulangin Motor naked ini udah pake ESA Semi active suspension Atau kalo di bahasa BMP nya Electronic suspension adjustment Atau adjustable Nah jadi Suspensi belakangnya tuh Udah bisa kita setting Pake Tombol-tombol doang Kita coba ya Nah Dia udah ada Rebound nya Settingannya tuh Mau dynamic Mau road Atau Atau ya Dua Mau gak salah Terus nanti yang bawah Yang satunya lagi nih Oke Ini kan engine off Inactive load adjustment Satu lagi nih yang Ini Ini cari gimana Oh karena dia Harus dilupin Nah Dia bisa ganti Single rider Plus Spagage Jadi dia Bakal nambah tinggi Nah ini bisa setting Berdua juga nih Rider sama passenger Dia bakal Nambah tinggi lagi Nah dia Balik lagi ke sendiri nih Sendiri dia harusnya Baik rendah Mau kita coba tes By the way ini Panas banget sih Jam Satu Nah Kita ke depan dikit ya Slow Nah Kita liat ya Keliatan gak Naik turun ya Ini gue pencet Si Load adjustment Gue langsung yang pengen tinggi deh Biar Biar keliatan Sampirnya Terasa gak temen-temen Dia langsung nambah tinggi Baikin lagi ya Turun lagi nih Nah Terasa nih Jadi ceper Gak ceper sih Tapi Jauh lebih nyaman lah Nah ini kaki gue Napak sempurna By the way Tinggi gue 175 ya Ini Posisi kaki gue Napak sempurna Lagi Sedap sih Lagi kanan Napak Napak juga ya Gitu Lalu tadi yang settingan Suspensinya juga dia bisa Jual Untuk Kelembutannya Road sama dynamic Dynamic biasanya yang lebih Sport oriented Kalau road itu biasanya yang lebih Empuk Biasanya ya Gitu Ini Mode ini untuk Ganti riding mode Mau rain Road Dynamic Dynamic pro Seinget gue ya Dynamic pro ini yang paling Keluar Tenaganya Gitu Kita matiin lagi Karena disana panas Ini warnanya Kalau gak salah Hockenheim Namanya Nama warnanya Agak-agak Susah di Pronouns Hockenheim Red Silver Atau Apa gitu Terus Tapi di BMW Dia kasih nama Silver Racing Red Jadi terserah mau pakai warna Warna apa ya Pokoknya ini silver Bukan silver Lebih ke grey Tapi ada sentuhan warna merahnya Jadi cantik banget sih warnanya Betul Depannya sudah LED Ada DRL juga Ini sudah pakai tambahan Puig Terus Srem depan belakang Sudah pasti pakai Brembo ABS juga Mesinnya 895 CSC Kalau gak salah Ini Parada Twin Dan Dan ini Mesinnya Enak banget sih Buat 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 motor naked ya Buat motor naked nih Bener-bener Kepake banget Powernya Gitu Dan karakter mesinnya sih Playful banget sih Ini enak Lalu kita moving on ya Nah Motor kedua Ini kita punya R90 Tahun 2015 Ini juga Kondisinya juga masih haji banget Kalian bisa lihat kan Modo masih kecil Sekitar 5 ribuan Nah ini memang Elektroniknya belum saya advance F900R Tapi Yang dijual sama motor ini adalah Klasiknya Sama looksnya Vintage-nya juga R90 ini ada penurusnya Kalau gak salah Abangnya lah Yang CSC yang paling gede Itu R18 Tapi itu baru keluar Di 2020 Kalau gak salah Nah jadi Untuk yang R90 ini Mesinnya 1200 Start keluar Dari 2014 Atau 2015 Nah kita gak bakal Banyak disitu Kita latihnya Untuk dashboardnya Kayak gimana Dia simple banget sih Untuk R90 Simple banget Dia ada Jam Ada odometer Ini kalau gak salah Average View consumption Kalau gak salah Kalau gak salah Ini giginya Ini ABS-nya Ini ada Speedometer Takometer Simple Kita denger suaranya Karakternya GS itu Eh GS lagi Sorry R90 Mesin kanan kiri Dia pakai boxer Jadi Kalau digas itu Goyang Lucu Suaranya juga Khas banget Jadi boxer tuh Suaranya dia Padet bawahnya Tapi dia gak nge-raff Kayak 4 silinder Dia tuh 2 silinder Ini boxer namanya Kalau Kalau di suara Kenapotasinya Dia padet banget Kayak Apa ya Kayak mesin-mesin Part silinder Tapi Tapi gak 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 narik banget Suaranya Halus kan dia Walaupun Ini sudah pakai Kenapotnya Sudah pakai Roprores Padahal Yang which is Di motor lain Itu pasti suaranya Gacor Parah Tapi disini Masih adem banget Dan enak Jadi suaranya mewah Nah Motornya Kebetulan Sudah pakai Single seat Kalau mau Boncingan Tinggal Dicopot Tinggal pakai Jokasnya Tapi ini Axeloris Yang bikin Looksnya Makin Kayak Cafe racer Udah pakai Windshield Juga Sebenarnya Jadi Jadi pakai Bar end Which ini Kalau gak salah Rizoma Dan itu Mahal banget Kayak 3-4 jutaan Sepasang Crash bar N juga Sudah ada Lihat Lihat Crash bar Nya Jadi Lumayan Tenang Kita pakai Si Mesin boxer Ini Seperti yang tadi Gue bilang Ini Ini mahal Winshieldnya Juga Nih Kecil Tapi Bikin looksnya Escalate Banget Jadi Lebih tambah Mewah Nah Jadi Kenapa sih R90 ini Kan banyak Yang nanya Kenapa sih R90 ini mahal Padahal Motornya Simple Yang mungkin Mesinnya Mesinnya Fitur utamanya Tapi Elektroniknya Gak 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 Ada Terus Modelnya Juga Yang mungkin Buat Beberapa orang Yang gak Suka Vintage Atau klasik Kayak Gitu-gitu Aja Nah Jadi R90 ini Yang pertama Mahal Kenapa Karena Ini BMW Jadi Model BMW Sudah pasti Gak Mahal Sebenarnya Memang Pasarnya Di sana Buat Orang-orang Yang punya Duit Lebih Yang kedua Baik Lagi BMW Dia kan Dia bikin Brand Sudah lama Dan Terkesan Bukan Terkesan Melekatnya Itu Barang Mewah Gak Mobil Gak Motor Pasti BMW Mewah Jadi Itulah Harga Dari Kalian Pakai Yang ketiga R90 ini Motor Fashion Sebenarnya Jadi Siapapun Motor R90 ini Bakal Jadi Ganteng Ya Kecuali Gue Kalian Tapi 90 Orang 90% Orang Yang Pake R90 Pasti Terlihat Jadi Ganteng Karena Banyak Artis Artis Yang Pake R90 Ini Buat Motor Fashion Mereka Kurang Ganteng Apa Motor Asik Jadi Motor Simple Motor Mewah Top Of The Line Untuk Motor Fashion Terus Dia Juga Pake Mesin Yang Notabene Heritage Dari Motor Yang Udah Teruji Berpuluh Tahun Mesin Boxer Dipake Sama GS Dari Kapan Tau Itu Dan FYI Mesin Boxer Walaupun Keliatannya Gede Banget Tapi Ini Handles Very Very Well Kenapa Karena Distribusi Bebannya Udah Rendah Banget Jadi Kalian Pakain Untuk Di Jalan Raya Untuk Mau Corner Itu Stabil Banget Gitu Lihat Coba Dilihat The Beauty Of It BMW Gitu Master Piece Memang BMW Ini Nah Untuk Motor Terakhir Ini Ini Kita Punya BMW R1200 GS K50 Tahun 2013 Ini Adalah Generasi Keberapa Ya Guys Pokoknya Udah Yang Liquid Cool Jadi Yang Sebelum Ada K25 Itu Masih Air Cool Nah Ini Kalau Di Luar Dibilangnya GSLC Liquid Start 2013 Kalau Gak Salah Gitu Udah Pake Yang Berpendingin Cairan Nah Jadi Yang Kita Punya Ini Ini K50 Bedanya Apa Sih Banyak Banyak Nanyain Gue Bedanya Apa Sih K50 Sih K51 Nah Untuk Di Tahun Yang Sama Ya Di Generasi Yang Sama Perbedaan Mesti Adalah Di Tangki Jadi Tangkinya Itu Kalau Yang K51 30 Liter Kalau Yang K50 Sekar 20 Liter Jadi Lebih Slim Orang Yang Gak Butuh Fuel Range Panjang Biasanya Pake K50 Sudah Cukup Tapi Kalau Mau Upgrade Ketahun Yang Sama Ya Biasanya Dia Bisa Bred ke K51 Setelah Apalagi K51 Panjang Roda Depan Dan Bahkan Agak Beda Sedikit Dimensinya Sedikit Berpengaruh Dimana Jadi Untuk Jalan Panjang Jalan High Speed Sama Untuk Perjalan Jauh Dia Pasti Lebih Stabil Sedikit Sama GS K51 Crash Bar Sudah Sudah Bawa Anjir Sudah Complete Protection Kit Sudah Ada Crash Bar Bawaan Kayaknya Bawa Doang Yang Atas Belom Terus Lalu Sudah Ada GPS GPS Bawaan Box Beda Box K51 Full Aluminium Kalau K50 Plastik Namanya Vario Ini Pun Juga Ada Tiga Kanan Kiri Sama Belakang Tombok Tapi Tidak Kita Pasang Biar Lebih Ringkes Oke Moving On Jadi Bawaannya Untuk GS Sudah Pake Handguard Plastik Kayak Gini Terus S-P1 Standard Terus Ini Tambahan Untuk Bracket HP Tambahan Lalu Wind Shirt Juga Adjustable Kalau Mau Jarak Sorry Kalau Mau Kencang Lebih Kencang Terus Cruising Speed Lebih Tinggi Mungkin Enak Ini Biar Angin Tidak Langsung Kepala Kita Agak Capek Kalau Lagi 120 140 Terus Angin Kencang Enakan Dinaik Wind Shirt Terus Sama KR Nanti Mesin Boxer 1200 CC Tenaganya Sangat Sangat Cukup 100 Sekian 120 Kalau Tors Nya Sih Yang Enak Tarikan Bawah Nya Khas Mesin 1200 Lalu Dia Teknologi Mirip Kayak Yang F900R Walaupun Lebih Lengkap Ini Sebenarnya Jadi Sudah Sudah Pake ESA Namanya Suspension Adjustment Dari BMW Nah Disini Tombol Ini Ini Dia Ada Switchable ABS Ini Dia Cruise Control Jadi Kalau Kalian Lagi Bawa Nyantai Di Toll Di Indonesia Tidak Ada Toll Pantura Pansela Mau Nyantai Bisa Pake Cruise Control Ini Gue Pribadi Udah Cobain Di Sudirman Si Pendek Pendek Enok Lalu Disini Ada Untuk Settingan Si ESA Nah ESA Dia Bisa Keliatan Mau Soft Mau Normal Mau Hard Soft Yang Paling Empuk Normal Biasa Hard Kalau Kalian Mau Cornering Lebih Enak Lebih Stiff Lalu Kalau Kita Tahan Lama Ini 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 Untuk Rider Sendiri Ini Rider Plus Baggage Sama Bagasi Sama Sama Sistem Yang Kalau Hidup Dia Bakal Naik Terus Nanti Kalau Kita Ubah Lagi Jadi Berdua Rider Sama Pilihan Passenger Dan Nanti Bakal Naik Lagi Lalu Sampai Lagi Satu Jadi Kalau Mau Kalau Kalian Boncengan Bawa Barang Mending Ditinggi Biar Motor Kalau Misalnya Bobot Berbeda Pastikan Dimensi Bukan dimensi Tingginya Pasti Berbeda Ground Clearannya Pasti Berbeda Karena Dia Dipakain JASM Kayak Biar Lebih Ajib Nah Kalau Gue Sebenarnya Disoft Kenapa Ya Karena GS GS Harus Comfortable Kalau Comfortable Bukan GS Namanya Kita Coba Suaranya Sedikit Ya Biar Tau Suara Aslinya Boxer Yang Gimana Gue Coba Dulu Suaranya Tunggu Gue Maskin Tadi Kayak Gue Bilang Tadi Jadi Boxer Suaranya Rapet Padet Tapi Dibawah Nah Memang Karakter Mesin Seperti Itu Jadi Kalau Ditarik Suaranya Gak Melengking Walaupun Sedikit Kayak Empat Silinder Sedikit Tapi Dia Gak Bisa Narik Suaranya Gitu Karena RPM Pun Juga Gak Banyak Dia Pilih 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 Redline Di 9000 Sudah Redline Jadi Biasanya Gue Pake Di 4000 5000 Sudah Ganti 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 Jadi Jadi Memang Dia Main Cepet Naik Gip Nya Tapi Gak Top Speed Motor Kayak Gini Karena Motor Gini Mau Gak Lucu Cruising Speed Paling Enak Motor Cp20 Sampai Cp60 Stabil Wind Deflection Enak Power Masih Masih Isi Terus Dan Kalau Buat Boncengan Motor Enak Jadi Siapa Siapa sih yang Harusnya Membeli Ketiga Motor Ini Jadi The next Question Is Siapa Siapa sih Yang Pantes Membeli Ketiga Motor Ini By the way Kita belum kasih harga Tadi Motornya Ini Kita Jual Di 459 Dengan Motor Kondisinya Super Ajif Kayak Gini Audion Masih Relatif Pecil Jadi Harganya Sangat worth it Lalu Ini F900R Kita jual Di 439 Juta Ini Barunya Sekitar 420 Atau 430 Tapi Off the road Sedangkan Yang kita jual Ini sudah Isi nama Tinggal pakai Plus Accessories Dan Barangnya Tidak ada Barunya Tidak ada Jadi Harganya Masih Sangat Wajar Kenapa Segitu Lalu So Ini Audionya Masih 400 Perak Jadi Motor Beras Kayak Motor Barulah Nah Yang Ketiga Ini Kita jual Di 569 Juta Motor Tahun 2015 Audionya Masih 5000 Modifanya Juga Modifanya Cantik Dan Nggak Norak Sama Sekarang Dan Nambah Value Sekarang Sama Sama Cover Pillion Ini Juga Lumayan Mahal Crashbar Sama Arrow Jadi Modif Modif Cantik Nah Kembali Kepertanyaannya Siapa Si Yang Cocok Membeli Motor Ini Kalau Menurut Gue Untuk Orang Orang Yang Cari Motor Santai Tapi Mau Cari Motor Paling Mahal Cari Motor Yang Prestige Paling Tinggi Dan Nggak Mau Ribet Karena Yang Yang Dibeli Udah Motor Top Of The Line Cocoknya Sebenarnya Beli Motor R90 Ini Kenapa Karena Di BMW Motor Fashion Paling Tinggi Kelasnya R90 Walaupun Ada Beberapa Varian Ada Scrambler Ada Ada Avenger Tapi Yang Paling Menurut Gue Yang Paling Enak Dilihat Paling Gampang Diterima Sama Masyarakat Juga Styling Ya Ini Si Tipe Roadster Mesin Mesin Latest Staff Bermuda Boxer Fashion Ini Fashion Yang Bakal Long Lasting Dan Bisa Jadi Heritage Bisa Jadi Motor Klasik Di Masa Depan Juga Kalian Invest Di Motor Ini Beli Motor Ini Buat Investment Itu Menurut Gue Sangat Bisa Dan Sangat Make Sense Harganya Jarang Banget Turun Motor Kecuali Jual Kepedagang Tapi Kalau Kalian Jual Ke User Tahan Lama Motor Ini Harganya Bakal Stabil Dan Cenderung Bakal Naik Itulah Cocoknya Buat Orang Yang Memikirkan Kenyamanan Motor Terlihat Fashionable Lalu Juga Nggak Mau Kenceng Tapi Ini Motor Dibawa Kenceng Bisa Tapi Memang Bawaannya Pengennya Nyantai Sebenernya Gitu Ini Cocok Nah Yang kedua F900R Ini Dengan harga 400 juta Ini cocok Banget Buat Yang Masih Cari Thrill Dari Throttle Kenapa Karena Mesin 900cc Parallel Twin Itu Mesin Torse Enak Ngejambel 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 Berasanya Walaupun C-C-nya Lebih Kecil Tapi Ini Karena Ringan Dan Mesin Beda Compact Dan Ini Desain Memang Untuk Lebih Buat Speeding Dibanding R90 Nah Fiturnya Pun Juga Lengkap BMW Ngejambel Kita Latest Stack Nya Untuk Sama Elektronik Nya Di Motor Ini Esa Ada Kalau Gak Traction Motor Juga Ada Terus Ini Quick Shifter Juga Terus ABS Dan Macem Reading Mode Ini Cocok Buat Orang Yang Cari Motor Motor Eropa Mahal Tapi Performanya Juga Sebanding Carang Motor Cocok Buat Orang Orang Yang Gak Suka Motor Pasaran Nah Kalau Ini Ini Pilihan Semua Orang Sebenarnya Kalian Punya Budget Kalian Pengen Turing Apalagi Mau Bawa Pasangan Pacar Bini Siapapun Teman Kalian Asal Jangan Simpenan Bahaya Nah Ini Cocok Banget Kenapa Kalian Gak usah Mikir Beli GS Teknologinya Udah Paling Terakhir Di Jamannya Even Ini 2013 Ke 2021 Pun Ini Masih Sangat 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 Relevan Teknologinya Udah Pake S-A Traction Control ISC Segala Macem You name it Masih Ada Di Motor Ini Mungkin Gak Ada Bluetooth Connection Di Dashboard Tapi Gak 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 Terus Mesinnya Udah Pake Boxer Yang Wicis Kalian Pake Dimanapun Enak Banget Mau Di Jalan Raya Mau Jalan Jalan Beliku Liku Gitu Kan Buat Koron Enak Dan Stabil Bobot Buat Motor Sebesar Ini Sebenernya Gak Gak Terlalu Berat Biasa Aja Sebenernya Dia Dan Tingginya Pun Juga Normal Gua 175 Hampir Napak Sempurna Gitu Jadi Motornya Juga Gak Gak Dibanding Tidak Apa ya Namanya Bahasanya Tidak Intimidiatif Karena Banyak Yang bilang Aduh GS Gede banget Tapi Sebenernya Gak Kalian Kalau udah Pake Kalian Bakal Tau Kenapa Banyak GS Yang Terjual Di Selur Dunia Ini Adalah Motor Impian Hampir Semua Orang Ujung Ujung GS Atau Harley Harley Biasanya Kalau Kalo Kalian Lebih Jiwa Turing Adventure Pasti Ujung GS Jadi So far Itu Untuk Sedikit Insight Siapa Si yang Cocok Untuk Memakai Tiga Motor Ini Jadi Menurut Bratz Siapa Yang Cocok Bisa Tengka Teman Kalian Atau Jangan Kalian Sendiri Mungkin Udah Mengincar Tiga Motor Ini Bisa Contact Mereka Saat Representatif Kita Siap Bye Bye Thank you Bye 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 Bye